Halo semuanya coy, balik lagi bersama saya ya kan Nah di video kali ini saya akan memasang beberapa part dari Honda Mulai dari cover knalpot air plate Terus cover radiator PCX Dan cover filter punya vario 125 atau KJR ya teman-teman Nah sebelum memulai videonya jangan lupa subscribe ya Like, comment, dan share Nah kita akan bahas bagian cover knalpot dulu Ini punya cover knalpot air plate Ori Vietnam ya teman-teman Ori Honda Vietnam Ini tulisannya ya Untuk harganya itu sekitar Rp130.000-Rp150.000 ya teman-teman Nah terus bagian cover radiator Ini harganya juga Rp82.000.000 Ini Ori Honda juga ya teman-teman Tapi ini punya PCX Rp150.000 Kalau pakai PCX Rp160.000 itu nggak bisa Soalnya dudukan baut radiatornya itu udah miring gini Tapi nggak bisa dipasang di vario ya teman-teman Nah terus ini cover filter punya vario 125 atau KJR ya teman-teman Jadi ininya nggak terlalu menonjol Kalau punya 150 kan menonjol banget gitu ya Jadi saya looknya itu nggak suka terlalu menonjol Jadi nanti saya ganti yang punya vario 125 atau yang KJR ya Dan ini Ori Honda juga teman-teman Ini kodenya KJR Nah kita akan pasang bagian knalpotnya dulu ya teman-teman Ok Ok cuy ini cover knalpotnya sudah kepasang Kita tinggal pasang ke cover radiatornya ya teman-teman Ok untuk cara pasangnya itu Harus buka cover underside ini ya teman-teman Baru bisa buka baut yang disini tuh Ini nyelimpet ini disini Satu, dua, tiga Bautnya itu tiga Cuman yang satu ini susah Harusnya buka ini dulu Terus bisa Ngelapasin baut yang nyelempit ini ya teman-teman Ok kita buka cover undersidenya dulu ya teman-teman Ok cuy ini cover undersidenya sudah terlepas ya teman-teman Kita akan lepas cover radiatornya yang standar Dan kita akan pasang yang punya PCX ya teman-teman Oke cuy ini cover radiator yang punya PCX ini sudah kepasang Jadi looknya itu tambah cakep ya teman-teman Simple tapi cakep gitu lah Terus kita bagian Kita pasang bagian cover filter ya teman-teman Dan kita akan membuka Baut Oping ini Oke kita akan buka dulu Oke ini cuy ini cover radiator apa cover filter punyanya KZR 125 dan ini yang 150 ya teman-teman Jadi itu ininya yang 150 itu lebih menonjol Cuman yang dipasang ini nanti 125 ya teman-teman Seperti ini Nah jadi looknya itu dapet gitu Nggak terlalu menonjol banget Kalau punya 150 kan menonjol banget nih Coba perbedaannya Nih beda jauh ya Oke kita akan pasang dulu yang punya vario 125 Oke Oke sudah kepasang ini cover filternya ya teman-teman Dan yang ini bagian kanan cover kenal pot sudah kepasang yang air plate all Dan ini cover radiator punya PCX 150 juga sudah kepasang Dan jangan lupa nanti cover undersidenya dipasang lagi ya teman-teman Nah kurang lebih looknya seperti ini ya teman-teman Ini cover kenal pot dan cover PCXnya itu simple tapi kayak ganteng gitu ya cakep Dan ini bekas-bekasnya itu saya simpan dua ini cover radiator dan cover filter Dan ini punya vario 135 itu dari samping itu nggak terlalu nonjol Misalnya ada yang bonceng itu nggak apa kesininya nggak beret ya teman-teman Kalau yang 150 kan nonjolnya banget Nah kurang lebih seperti itu Oke video sekian dari saya Jangan lupa subscribe like comment dan share ya teman-teman Oke